Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Intro Pembalap Repsol Honda Mark Marquez, tersenyum lebar setelah mendapat lampu hijau dari tim medis, untuk turun dalam tes MotoGP di sirkuit Misano. Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu. Pembalap asal Spanyol itu dinyatakan fit untuk mengeber RC213V. Tidak ada masalah dengan lengan kanannya yang dioperasi 3 bulan silam. Ia sudah bebas menggerakkan lengan kanannya. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia terlihat keluar dari ruang medis di sirkuit Misano dan menunjukkan lengannya. Fit, pemeriksaan selesai. Selasa depan saya akan kembali ke tes Misano. Tulisnya, kabar tersebut sangat dinantikan tim Repsol Honda. Meski mereka optimistis bahwa Marquez bisa kembali ke track untuk tes, tetapi butuh konfirmasi dokter di sirkuit. Setelah diizinkan dokter pribadinya, juara MotoGP 6 kali itu, bahkan telah menunggangi CBR 600RR untuk latihan. Uji coba di Misano bukan hanya untuk menentukan arah pengembangan RC213V 2023, tetapi juga mengetahui resistensi lengannya di atas motor balap sebenarnya. Sasaran tes ini untuk membuktikan diri sendiri. Ini adalah target nomor 1. Jika saya membuktikan diri dan saya separuh bagus, saya bisa berkendara di waktu yang layak dan dalam kondisi baik. Katanya, prioritasnya bekerja untuk Honda. Saya sedikit memaksakan mesin dalam 2 pekan terakhir dan waktunya berada di sini, karena saya tahu itu sangat penting untuk Honda di masa depan. Lebih lanjut, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Menjelaskan bagaimana perkembangan kondisinya dan proses yang mesti dilalui selama rehabilitasi. Kadang dokter datang dari mana saja, tetapi dokter saya mengatakan butuh 3 bulan, jika pemulihan normal, tulang tersambung. Mereka merencanakan rehabilitasi berbasis pita karet, elastis dan katrol untuk pembentukan otot yang diperlukan. Jadi ketika tulang tersambung, latihan dalam sasana ditingkatkan intensitasnya. Dari sana, saya harus menetapkan batasan. Saya jelaskan rencana pada dokter. Pemikiran kami, kami harus tahu apa yang terjadi. Mereka sendiri yang memberitahu saya, saat ini Anda memaksakan diri, tidak ada yang terjadi dengan tulang pada lengan, tapi ketika Anda memaksa dengan kekuatan otot, tendinits bisa terjadi. Kemudian Anda harus memperlambat sedikit. Itu kenapa saya membiarkan semua sedikit terbuka, saya tidak tahu bagaimana tubuh saya bereaksi. The Baby Alien sebenarnya berniat untuk kembali berlaga sebelum musim ini habis. Namun pembalap tersebut tidak akan memaksakan diri. Fokus utama saya adalah fisik, orang-orang dan menjadi pembalap kompetitif lagi. Saya selalu seperti itu karena tahun lalu saya berhasil memenangi balapan, tetapi tidak bisa membuat perbedaan. Ia menambahkan, saya tahu fisik menghambat saya dan harus terus bekerja untuk mendapatkan kekuatan fisik kembali. Kemudian jika Anda pembalap kompetitif, Anda dapat bekerja dengan lebih baik pada proyek di mana Anda terlibat. Saya dan Honda ingin kembali ke atas. Pungkas Marques Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Persaingan MotoGP 2022 memasuki babak baru dengan Francesco Bagnaya, Ducati, terus memangkas gap dari dua kandidat prai gelar tahun ini. Fabio Quartararo Yamaha, dan Alex Espargaro Aprilia. Dengan tujuh race tersisa, Bagnaya hanya tertinggal 12 poin dari Espargaro, yang ada di P2 klasemen. Sedangkan dengan Quartararo, sang pemuncak, gapnya tinggal 44 angka. Selain mengejar ketertinggalan, Bagnaya juga termotivasi untuk meraih kemenangan keempat beruntun, saat tampil dalam balapan kandangnya di Misano. Dalam tiga race terakhir ia selalu podium utama. Reader Italia itu didukung rapor bagus menghadapi GP San Marino. Dalam lima event sebelumnya, Peko Sapaan Bagnaya, empat di antaranya ia berhasil mencapai podium, dua kali sebagai pemenang. Tetapi Quartararo dan Espargaro tentu tidak akan tinggal diam. Mereka siap berjuang keras memutus tren positif andalan Ducati tersebut, demo menjaga peluang juara. Pada sesi latihan bebas 1, FP1 Grand Prix San Marino, Fabio Quartararo tampil solid sejak awal. Pada akhirnya El Diablo menjadi yang tercepat mengungguli Jack Miller. Sementara Francesco Bagnaya hanya mampu finish ke-6. Pembalap monster energi Yamaha itu tampak benar-benar ingin membalikkan keadaan. Setelah gagal menang dalam tiga race terakhir, ia ingin kembali menjejak podium tertinggi akhir pekan ini. Performa kuat selama latihan bebas pertama, FP1, GP San Marino menjadi sinyal kuat. El Diablo tampak on fair sejak awal sesi. Ia pada akhirnya mencetak waktu lap tercepat di angka 1 menit 32,313 detik. Torehan tersebut lebih baik 0,224 detik atas catatan reader Ducati Lenovo tim Jack Miller dan 0,380 detik di depan wild card pabrikan Borgo Panigale, Michele Piro. Melengkapi lima besar ada duo Aprilia Racing, Alex Espargaro dan Maverick Finales. Sementara pemenang tiga race terakhir sekaligus favorit di Misano, Francesco Bagnaia tak bisa lebih baik dari P6. Ia bahkan nyaris terlibat insiden dengan Alex Marquez, LCR Honda, ketika tiba-tiba melambatkan motor di tengah lintasan. Stuart MotoGP tengah M nyelidiki hal tersebut. Di belakang Peko, ada calon rekan setimnya di tim utama Ducati musim depan, Enea Bastianini. Alex Rins, Suzuki X-Star, menjadi non-pabrikan Italia selain Quartararo di 10 besar, ia finish ke-8. Sementara Paul Espargaro, Repsol Honda, menetapkan waktu tercepat di tahap awal sesi, mengungguli sang kakak Alex Espargaro. Kedua saudara itu terlibat pertarungan sengit pada pembukaan FP1. Setelah 10 menit berlalu, Paul berhasil memimpin timesheet, setelah mencatatkan 1 menit 33,386 detik. Namun tak lama, Fabio Quartararo mengambil alih dengan keunggulan 0,311 detik. El Diablo menajamkan catatannya menjadi 1 menit 33,069 detik. Ia sekarang unggul sekitar 0,2 detik atas Alex Rins serta Maverick Vinales, yang masing-masing menempati kedua dan ketiga. Quartararo tampak unfair, ia mampu menajamkan catatan waktunya. Sang juara dunia bertahan jadi pembalap pertama yang mampu mencetak di bawah 1 menit 33 detik. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih menempati urutan ke-6, terpaut 0,440 detik dari Quartararo. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!